Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jafri Kuonggandeng Santonyomo Untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak E? Itu yang tadi saya wasap itu Udah paham? Saya main cerita lagi mbak Saya gak buka Saya main cerita dari awal boleh Mbak kan begini Apa namanya sebentar ya Sebentar Saya kan ikut majikan ini kan Bulan 8 ini kan 9 tahun Siap Terus Katanya bulan 8 ini kan anaknya Masuklah ke itu ke malaysia Terus yang tanda tahan aku Ibu nya kan Terus katanya ibunya tuh mau Minggu nya apa? Yang tanda tahan gimana? Aku disini kerja kan 9 tahun Terus Terus yang tanda tahan semuanya kan Ibu nya sih Badanya lah intinya Yang tanda tahan itu Ibu nya semuanya Terus Bulan 8 ini kan anaknya 9 tahun kan Belum finish kan Terus katanya gini Aku mau ditaruh tempat ii nya sana Itu Terus akhirnya bilang gini Yaudah kalau memang Aku ditaruh tempat ii Yaudah aku bilang ke Eh jelah Bilang gitu Terus Pak banyak bilang Eh jangan bilang Kamu jangan banyak ngomong sama di Ibu Emangnya bisa Aku kamu terus sama di Terus dia bilangnya gini Kadang angga kan Bisa pindah alamat Dia bilang gitu Aku tanyakan gini Maksudnya tuh Kalau aku pindah kesana Emangnya Emangnya boleh Maksudnya Aku tanya sama Sama kakak gitu Kalau pindah Alamat Boleh Dengan tanda tangan Satu orang Boleh Oh Jadi tinggal Pindah rumah Tinggal pindah rumah Tapi aku Aku tuh gak Gak boleh ngomong sama agent Maksudnya tuh Ada rahasia apa Aku pengen yang disitu Kalau Kalau saman bilang Gak boleh Bilang sama agent Kan artinya gini loh Kan sampe cuman pindah Kalau pindah Otomatis ya kan Agent kan gak dapet duit Karena cuman Mindah alamat Tapi kalau ganti majikan Kan agent dapet duit Dia harus bayar lagi Gitu loh Iya 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 Terus itu yang pertama Itu yang pertama Ada yang kedua Tapi ini asumsi ya Sekali lagi Asumsi Asumsi itu Bukan sesuatu yang benar Bisa salah Bisa benar Karena saman bertanya ke saya Dari ceritanya saman kan Saya menganalisa Kenapa kok gak mau Jawabannya yang pasti Pasti dimajikan saman Itu jawaban yang paling fix Tapi ini saya menganalisa Yang satu Agentnya gak dapet duit Jadi Kalau pindah nama Jadi agentnya minta duit Terus Yang kedua Kalau saman pindah nama Itu dia kena Bayar long service Oh tapi kayaknya Gak ganti nama Kan bilang gini Kamu aja belum finish Belang gitu Loh makanya belum finish Aku disuruhkan tempat C Maksudnya apa Aku biar sampe finish disana Maksudnya gitu kok Ya gak ada masalah Kalau saman finish disana Kemudian finish Dia gak nambah lagi Dia gak nambah lagi Saman dapat Bonus Tapi kalau dia masih Nambah terus Di alamat itu Ya saman gak akan ada Dapet Bonusnya Terus misalkan Kok aku bilang Bilang kedua gini Ya aku salahnya Waktu kontrak ketika Gak nanyain service ya Aku mikirnya gak Gak bakalan Ngesitu Terus misalkan Ini nanti Ano pak Misalkan Aku taruh Terakhirnya Terus Dapet uang service Gak misalkan aku tanya gitu Gimana Silahkan Bertanya itu boleh Jadi bertanya itu Tidak dilarang Saman harus wajib Nanyakan Kalau semisalnya Dia gak mau kasih Ya langsung Selesaikan aja Saman mau Saya mau Seteh Sebentar gantian Kalau ngomong mbak Gantian dulu Kalau ngomong Kalau udah selesai ngomong Silahkan ngomong Kalau saman mau ngomong Terus aku yang dengerin Bisa dipahami gak Informasinya gak jelas Walaupun saman pinter Tapi saman bertanya Kalau saman bertanya Saya menjawab dulu Jadi jangan dipotong Sebelum saya kelar Bisa dipahami gak Ya ya maaf pak Jadi Artinya Kalau sudah 9 tahun Ya saman nanya itu boleh Tidak dilarang Kalau dia gak mau kasih Balik ke saman Saman iya kan Apa enggak Karena sekali lagi Orang bisa lama itu Karena nyaman Tapi Kalau saman berharap Nyalong service Ya gak usah berpikir Kenyamanan Tapi kalau saman berpikir Nyaman Long service-nya Anggap aja Gak ada rezeki Di long service Gak apa-apa Gak bisa 2 pilihan Kalau 2 pilihan itu Makanya saman bertanya Bisa Gantian Silahkan saman ngomong Iya Terus misalkan Misalkan dia bilang Aku gak Gak ngasih Ibaratnya itu Terus aku bilang Oh kalau itu aku gak mau Misalkan itu aku Gimana Iya break Beri kontrak Kalau break kontrak Saman gak dapet Semakin gak dapet ya Iya kalau break kontrak Saman gak dapet Tapi kalau saman ngomong Gak mau Yaudah Kalau gak mau Kamu Yaudah selesai Kita disini Gak sampai habis Finish Saya karena Dianya gak mau Lagi sama saman Itu baru Saman dapet bonus Itu ya Jadi artinya Kalau kamu gak kasih Uang service Aku gak mau Itu Itu Iya nol aja Aku gak mau Dibat YY gitu aja Ya terserah kamu Kalau masih butuh Aku kerja disini Kalau kamu gak butuh Ya sudah Kembalikan Saman dapet Long service Karena dia yang gak butuh Kemarin aku bilang gini Pak apa berniatan Kamu gak udah Gak mau memakai aku lagi Dan jamnya Siapa bilang gitu Ibunya bilang gitu Aku bilang Rasanya Ibunya sama bapak Bapaknya tuh Kepangnya tuh gak sama Gitu loh Intinya gini loh Kalau saman berharap Long service Harus ada strategi Saman jangan mau Dipindah kemana-mana Itu aja Kalau saman dipindah Kemana-mana Dan tanda tangannya Masih dia Ya sudah Intinya Pokoknya Saman sama majikan ini Atas nama ini Kalau saman yang break Saman yang gak dapet Tapi kalau saman Di interminate Saman dapet Kalau saman finish Dan dia tidak nambah Saman wajib dapet Nah Kuncinya itu yang tiga itu Itu patokan saman Kalau ngejar long service Bisa dipahami? Ya ya makasih banyak Nah Sudah jelas Ya ya sudah jelas Ada lagi yang mau ditanyakan Gini Misalkan nanti aku disana Finish ya Sekarang 11 tahun Terus cemennya ganti Itu berarti Saya dapet ya Misalkan Jadi Kalau Ganti yang tanda tangan Si Yeye Sampai Jangan tanda tangan Sama si Yeye dulu Selesaikan dulu Long service-nya Baru saya tanda tangan Begitu ceritanya Oh Maaf Tanya lagi Boleh Misalkan Malam dia tanya aku gini Tip mungkin Bulan 8 Yang ini Aku berangkat ke Malaysia Terus kamu Di tempat dia Tengah ini Maaf Misalkan Aku tanya Tolong service-nya Terus Kalau sekarang Saya minta dulu Gimana Misalkan Ini ya Kalau dia mau Ngasih ya Itu Pantes gak Misalkan Nanya itu boleh Saman itu Tidak salah nanya Kalau dia mau ke Malaysia Otomatis Dia sendiri Apa sama bojonya Bojonya itu Yang tanda tangan saya itu Bapaknya masih Di tempat sini Terus Aku bilang Emangnya aku kerja Dua rumah Kadang sini Kadang Yeye Oh disini gak usah Katanya tadi Udah gak Katanya tadi Masih menggunakan saya Kok disini Saya Aku bilang gitu Katanya saya Di tempat Yeye Semen bilang Kontrakku Di alamat Ini alamatmu Bukan alamat Yeye Kalau saya Kerja di alamatnya Yeye Ini sebenarnya Melanggar aturan Bilang gitu Melanggar aturan Bahasanya sini Gimana kok Melanggar aturan Apa Bu Yan Gimana Sebentar Kalau bahasa Kantonis Aku gak paham Bucuku Bucuku juga Gak ngerti Break Break the law Break the rule Itu kalau Bahasa Enggris Kalau bahasa Kantonis Tidak Gak paham Gak mudeng Break itu artinya Break itu menyalai Rule itu aturan Menyalai aturan Semen artikan sendiri Nek Melawan Melawan aturan Mta Mta Kenapa Mta Liko Semen tunjukin kontraknya Mau Di tempat ini Aku hanya Bekerja di tempat ini Kontrak Semen Semen tunjukin Kalau aku di tempat Tidak tertera di kontrak ini Dan itu melanggar Semen bilang gitu Apa 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 Aku bilang gini Geset Neng Ngefanku Nge Heli Tau Ticin Nah Mba Ticin Geset Memang Amok Misalnya Aku bilang Itu Bener Enggak Ya Boleh Itu Itu Paham Orang Sini Paham Dengan Itu Orang Sini Gak Paham Berarti Pura-pura Gak Ngerti Dia Jadi Kayaknya Ada Pemat Gitu Ngomongnya Separu-separu Gitu Kayaknya Ada Siap Apa Aku Gak 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 Sampean Yang Harus Tok Ngok Sama Mereka Iya Sampean Itu Gak Perlu Takut Pengalaman Sampean Itu Udah Beres Sampean Pulang Balik lagi Cari Majikan Segamreng Majikan Mau Kecuali Kecuali Sampean Masa Nyaman Disitu Kecuali Loh Saya Bilang Kalau Kalau Model Kayak Sampean Ini Aku Kayak Sampean Taya Likabe Raung Orang Ngekai Tak Tinggal Ngekali Tapi Sekali Lagi Itu Kan Saya Jadi Saya Gak Bisa Gak Bisa Memaksakan Apa Yang Saya Mau Kecuali Sampean Gak Makanya Saya Menyesuaikan Kesampean Karena Sampean Piena Kalau Sampean Mau Cari Long Service Ya Tadi Sep Tak Kasih Tahu ABCDE FG Tadi Kan Sampean Gak Mau Dipindah Disitu Ya Kalau Kamu Gak Butuh Lagi Saya Ya Udah Kamu Wajib Bayar Long Service Kamu Interminate Ngomong Long Versi Diam Aja Nanti Kita Kalau Dia Gak Mau Nanti Long Service Kamu Interminate Aku Kamu Wajib Bayar Long Service Oh Gak Bisa Gini Gini Kita Bawa Kelebor Artinya Itu Seperti Itu Karena Dia Yang Sudah Tidak Membutuhkan Kita Itu Wajib Kitanya Dapat Jadi Syarat Long Service Itu Dia Tidak Habis Itu Dia Bidah Bayar Meninggal Atau Dianya Yang Tanda Tangan Itu Meninggal Ahli Waris Wajib Membayar Long Service Kesampean Terus Habis Itu Sampean Sakit Yang Tidak Bisa Bekerja Lagi Tapi Sampean Kerja Di Majikan Itu Lebih Dari 5 Tahun Itu Wajib Atau Sampean Lebih Dari Usia 65 Mau Usia 66 Di Kontrak Baru Nah Itu Wajib Dia Kasih Long Service Dan Sampean Sudah Tidak Boleh Di Bekerjakan Lagi Itu Wajib Dan Sarat Long Service Apalagi Ayo Tanya Sampean Tanya Tak Jawab Ya Itu Tadi Sudah Paham Lagi Bahasa Cantonis Bahasa Inggris Ada Ada Lagi Oh Maksudnya Suaminya Mbak Yang Di Youtube Itu Ya Sampean Channel Saya Juga Ada Sandro Jabrik Apaku Salah Lihat Kayaknya Namanya Tadi Mbak Judy Mas Apa Iya Namanya Istri Saya Yuli Channel Sayanya Sandro Jabrik Tapi Konten Kadang Di Upload Di Tempat Bojoku Juga Walah Kalau Sampai Nonton Ada Laki Laki Ngomong Lai Itu Saya Oh Yaudah Nanti Saya Nonton Lagi Yaudah Nanti Kalau Saya Ingin Tanya Saya Tanya Sampai Lagi Oke 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 Teman-teman Semuanya Uang Servis 9 Tahun Ya Orang Hongkong Ya Begitu Kita Harus Nanya Kita Harus Ngomong Kalian Bertanya Long Servis Itu Sekali Lagi Tidak Salah Ya Sampai Bertanya Long Servis Itu Apa Namanya Bukan Bukan Kok Lancang Ya Sampai Bertanya Long Servis Karena Sampai Pengen Duit Tidak 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 Perkara Dapat Atau Tidaknya Perkara Dapat Atau Tidaknya Term And Condition Sarat Dan Ketentuan Berlaku Dan Itu Yang Harus Kita Pahami Oke Itu Aja Konten Saya Kali Ini Tetap Semangat Sehat Selalu Buat Kalian Keep Stay Tuned My YouTube Channel And See You Next Video Bye Bye